Mobil listrik Andalan Fakultas Teknik Universitas Udayana ini dibuat selama setahun pada tahun 2012 dengan melibatkan tim yang berjumlah 31 orang. Sejumlah torean prestasi diraih para mahasiswa dengan mobil listrik ini. Pada tahun 2018, mereka berhasil menyebut juara umum dalam kompetisi mobil listrik Indonesia yang digelar di Politeknik Negeri Bandung. Sedangkan di tahun 2019, mereka berhasil menyebut juara umum dalam kompetisi mobil listrik Indonesia yang digelar di Politeknik Negeri Bandung. Pada tahun 2019 ini, prestasi kembali diraih setelah menjadi juara dua fund race tingkat nasional. Keberhasilannya meraih sejumlah prestasi ini lantaran mobil ini mampu menjadi yang terbaik dalam semua kategori yang diperlombakan. Mobil listrik ini bahkan mampu melaju dengan kecepatan 60 km per jam. Pertama dimulai dari merancang, desain merancang, desain merancang, desain perakitan, kami tes drive di sini. Desain itu mulai dari November 2018, kami lomba di Bandung. Rencana Pak Gubernur untuk menjadi pilot proyek penggunaan mobil listrik atau motor listrik di Bali. Ini sangat relevan sekali dengan programnya Pak Gubernur, jadi beliau sangat men-support gitu ya. Mudah-mudahan dengan inovasi-inovasi yang dimiliki oleh anak-anak kita ini, ini bisa kita menciptakan, ikut mendukung program-program pemerintah di dalam untuk menuju Bali Green, ya mungkin nanti Indonesia Green demikian. Inovasi mobil listrik karya mahasiswa Fakultas Teknik ini juga mendapat dukungan dari pemerintah Provinsi Bali. Kedepannya inovasi para mahasiswa ini akan terus dikembangkan, sehingga mampu menciptakan karya yang bermanfaat dan dapat mengharumkan nama perguruan tinggi serta Provinsi Bali pada umumnya. Tim Liputan, Kompas TV, Denpasar, Bali.